Joanna Mansfield Sullivan atau lebih dikenal sebagai Annie Sullivan adalah seorang pendidik Amerika yang lahir pada tanggal 14 April 1866 di Feeding Hills, Massachusetts Beliau adalah anak tertua dari pasangan Thomas dan Ellie Sullivan yang berimigrasi dari Irlandia pasca bencana kelaparan hebat yang melanda negaranya Sejak masa kecil, ia sudah mengindah penyakit terakoma yaitu penyakit yang menular yang diakibatkan oleh bakteri klamidia trachomatis dan bisa menyebabkan kebutaan Ketika ia berumur 8 tahun, ibunya meninggal dunia dikarenakan penyakit TBC dan 2 tahun kemudian, ayahnya menelantarkan mereka karena tidak bisa menghidupi mereka sendirian Dia dan adik laki-lakinya, Jimmy, dikirim ke panti asuhan yang rusak dan penuh sesak di Tewsbury, Massachusetts Jimmy memiliki kondisi pinggul yang lemah dan kemudian meninggal karena tuberkulosis 4 bulan setelah mereka tinggal di panti asuhan Sullivan tetap di Tewsbury setelah kematian saudaranya Pada bulan Februari 1877, Sullivan dikirim ke rumah sakit Church of the Luck Heritage di Lowell, Massachusetts di mana ia menjalani operasi mata yang gagal Sementara berada di sana, ia membantu para birawati di bangsal dan melanjutkan tugas kemasyarakatan sampai pada bulan Juli tahun itu Ketika ia dikirim ke sebuah rumah sakit di kota, alih-alih mendapatkan fasilitas yang baik Ia malah ditempatkan bersama wanita hamil yang belum menikah dan menjalani lagi operasi yang gagal Kemudian, ia dipindahkan kembali ke Tewsbury Setelah pemeriksaan selanjutnya di Tewsbury pada tahun 1880, Sullivan memohon kepada Franklin Benjamin Sunborn yang merupakan seorang inspektur amal negara bagian untuk mengizinkan diterima di Perkins Perkins merupakan sekolah khusus untuk orang buta dan dalam beberapa bulan kemudian permohonannya itu dikabulkan Sullivan memulai studinya di Perkins pada tanggal 7 Oktober 1880 Meskipun perilaku kasarnya membuat tahun-tahun pertamanya di Perkins sangat berat dia berhasil terhubung dengan beberapa guru dan membuat kemajuan dengan pembelajaran Sementara dia di sana, ia berteman dan belajar alfabet manual dari Laura Birchman, lulusan Perkins dan orang buta dan tuli pertama yang dididik di sana Selain itu, dia juga melakukan serangkaian operasi mata yang secara signifikan meningkatkan penelihatannya dan pada bulan Juni tahun 1886 ia lulus pada usia 20 tahun Musim pangun setelah kelulusan Sullivan Direktur Perkins, Michael Anekdos dihubungi oleh Arthur Keller yang sedang mencari guru untuk putrinya Helen yang berusia 7 tahun dan mengalami kondisi buta dan tuli Anekdos segera merekomendasikan Sullivan untuk posisi ini dan dia mulai bekerja pada tanggal 3 Maret 1887 di rumah keluarga Helen Keller di Tuscumbia, Alabama Segera setelah dia tiba, dia berdebat dengan orang tua Helen tentang perang saudara dan fakta bahwa mereka memiliki budak Namun, dia juga cepat terhubung dengan Helen Itu adalah awal dari hubungan 49 tahun antara Sullivan dan Helen Sullivan berevolusi dari guru menjadi pengasuh dan akhirnya menjadi pendamping dan teman bagi Helen Kurikulum Sullivan melibatkan jadwal yang ketat dengan pengenalan kosa kata baru yang konstan Namun, dia dengan cepat mengubah metode pengajarannya karena melihat itu tidak sesuai dengan Helen Dia kemudian memulai pengajarkan kosa kata berdasarkan minat Helen sendiri dengan mengeja setiap kata dari benda yang disentuh di telapak tangan Helen Dalam waktu 6 bulan, metode ini terbukti berhasil karena Helen telah mempelajari 575 kata beberapa tabel perkalian dan sistem Braille Sullivan sangat mendorong orang tua Helen untuk mengirimnya ke Perkins di mana dia bisa mendapatkan pendidikan yang layak Setelah mereka setuju, Sullivan membawa Helen ke Boston pada tahun 1888 dan tinggal bersamanya di sana Sullivan terus mengajari anak didiknya yang cerdas yang segera menjadi terkenal karena kemajuannya yang luar biasa Dengan bantuan direktur sekolah Aneknos Keller menjadi simbol publik untuk sekolah dan menjadikannya sekolah Tuna Netra yang paling terkenal dan dicari di negara tersebut Namun, tuduhan plagiarisme terhadap Keller sangat mengecewakan Sullivan Helen kemudian pergi meninggalkan sekolah dan tidak pernah kembali Sullivan juga tetap menjadi teman dekat Helen dan terus membantu dalam pendidikannya Seperti ketika Helen meraih gelar sarjana dari Radcliffe College yang merupakan peguruan tinggi seni liberal wanita di Cambridge, Massachusetts Pada tanggal 3 Mei 1905, Sullivan menikah dengan instruktur Universitas Harvard dan kritikus sastra John Albert Messi yang telah membantu Helen dengan publikasinya Ketika dia menikah, Sullivan sudah tinggal bersama Helen sebagai guru pribadinya Jadi Messi pindah ke rumah kedua wanita itu Namun dalam beberapa tahun, pernikahan itu mulai hancur Dan pada tahun 1914, mereka berpisah Messi meninggal pada tahun 1932 karena serangan jantung Dan Sullivan tidak pernah menikah lagi Pada tahun 1932, Helen dan Sullivan masing-masing dianugerahi Biasiswa kehormatan dari Institut Pendidikan Skotlandia Mereka juga dianugerahi gelar kehormatan dari Temple University Pada tahun 1955, Helen dianugerahi gelar kehormatan dari Universitas Harvard Sullivan telah mengalami gangguan penglihatan yang serius hampir sepanjang hidupnya Tetapi pada tahun 1901, setelah menderita stroke pada usia 45 tahun Kedua matanya benar-benar buta Pada tanggal 15 Oktober 1936, dia mengalami trombosis koroner Dan meninggal 5 hari kemudian pada tanggal 20 Oktober di usia 70 tahun di pangkuan Helen Sullivan dikremasi dan abunya dikebumikan di Katedral Nasional di Waksinon DC Dan ketika Helen Keller meninggal pada tahun 1968 Dia dikremasi dan abunya juga dimakamkan bersama Sullivan Dunia mereka biliyor Bebekah Dari kumpulan Sampai Dari kumpulan Dari kumpulan Sampai Sampai art